Semua yang kayak begitu Akan ada masanya Tapi orang yang menciptakan histori secara luas Dimanapun dia berada Itu bisa dibilang akan Abadi ya Dan pastinya mentalnya juga udah terbentuk Bahwa Gue akan fighting dimanapun gue berada Selamat malam teman-teman Satu asfal se-Indonesia Selamat malam untuk semua kalian Yang selalu semangat ke Biti Gojek Baik teman-teman ini hari Kamis Yang artinya ini adalah hari keempat ya Terapi akun gue Setelah kemarin gue Senin 17 jam Selasa 13 jam Rabu 13 jam Hari ini Kamis juga 13 jam ya Sama Jadi Gue udah mulai nih Mengkonsistensikan waktu ya Secara Apa namanya Dalam 3 hari ini Ya karena waktu Senin itu Terlalu over ya Gue merasa 17 jam Bahkan bisa dibilang Hasil dari 17 jam dan Gak sampai 17 jam itu Bahkan sama aja Atau malah lebih banyak Yang gak nyampe 17 jam itu Ya mungkin ya Rezeki di hari itu Ya segitu ya Kita patut bersyukur Tapi Biar gimana juga Namanya Keluar lebih pagi ya Atau bangun Sebelum temen kalian bangun Dan pulang lebih malam Itu kan dengan harapan Mendapat kesempatan order Yang lebih banyak ya Memang bener sih ordernya Lebih banyak Tapi Biar gimana pun Kita tetap lah ya Yang penting harus Selalu semangat Oke Setidaknya Ada 2 tips lagi Yang akan gue sampaikan hari ini Karena kemarin udah 2-2-2-2 Ya 6 Hari ini tambah 2 lagi 8 ya Gue selalu memulai dari hal-hal kecil dulu Yang orang gak terlalu perhatikan Ya semakin kesini Pasti semakin Apa ya Krusial poinnya Karena itu yang paling penting ya Krusial-krusial itu Oke Ada 2 hal itu Satu Fokus ngebit Kalau udah keluar rumah Harus fokus kerja Kedua Yaitu Ciptakan histori ya Luaskan perjalanan kalian Jangan disitu-situ aja Jangan bercita-cita Menjadi gojek Disitu-situ aja Ya kan Karena Apalagi Kalau kalian berbagi Ke temen kalian Begini-begini Pasti akan diikutin Langsung aja Penjelasannya Yang pertama Yaitu kalian harus Fokus ya Kerja Atau ngebit Saat kalian udah keluar rumah Ini juga sangat Krusial banget Gimana tuh Kadang-kadang Kalau misalnya Udah keluar rumah Gitu ya Wah Apalagi kalau Orderannya Lama Gitu Jadi malas kan Pastikan Jujur aja Semua orang Pasti mengalami Seperti itu Termasuk Aku juga Pasti pernah Merasakan Dan hampir Tiap hari Kadang-kadang Kalau misalnya Wah Kok lama ya Nggak masuk orderan Padahal sih Memang orderannya Nggak ada Disitu ya Bisa dibilang Sebenarnya Atau Anggaplah Orderan itu Sedikit Dan yang online Itu banyak Nah Kita kan Menantikan Giliran kita Gitu Ya gimana ya Kalau kayak gitu tuh Udah pastilah Bikin males Menurunkan fokus Kemudian Belum lagi Kalau ketemu Suatu hambatan Misalnya Nyari titik lokasi Yang kurang pas Kita harus nanya-nanya Terus Masuk-masuk gang Lebih-lebih lagi Yang akan Fokus itu Biasanya Kalau dapet Comment Nggak enak ya Dari customer Kita dikasih rating Bintang 1 Bintang 2 Pokoknya Bukan bintang 5 Padahal Pastinya Dalam diri teman-teman Dan diri gue itu Udah merasa Gue udah memberikan Yang terbaik Ya Dinilai customer kurang Ya mau gimana Itu biasanya Menurunkan fokus Ya kan Menurunkan fokus Dalam bekerja Dan itu penting banget Kita menjaga fokus itu Seperti yang gue bilang Bahwa Kalau kita Mulai pagi Itu kita excellent Ya Atau Dengan nilai A plus Ya kemudian Makin kesini Makin kesini Lama-lama kan Ada penurunan ya Semakin malam itu Kita pasti semakin lelah Dan Gimana ya Pasti fokus akan menurun Nah itu penting banget Buat dijaga Ketika kalian Fokusnya lagi maksimal Ya usahakan itu Bener-bener bekerja Jangan kalau Ada temennya Ngopi yuk Disini Nah ngopi Gitu ya kan Padahal Kita punya target Punya target yang kita Belum gitu ya kan Ya gak apa-apa sih Kalau sambil ngopi Gitu ya kan Sama temen Pas lagi ketemu aja Tapi gak usah sampai janjian Apalagi kalau udah nongkrong Udah keasihkan Ngorol Kadang-kadang Masuk order Ah males gue Ntar aja dah Nah itu tuh Udah menantikan order Yang cukup lama Tapi Males ya Itu Fokusnya menurun Itu yang kayak gitu-gitu Kita penting Menjaga fokus kita Setidaknya kalau kita Nggak bisa Memang bener-bener Maksimal ya Dalam Kondisi Good ya Good Artinya kalau dinilai itu Ya B plus lah Good gitu ya Kalau kita Bener-bener Fokus banget Itu kan A plus ya Pokoknya A plus lah Nilainya 95 Bahkan sampai 99 Gitu misalnya Jangan 100 Karena 100 Kesempurnaan Hanya milik Tuhan Yang maha kuasa Dan tentunya Kita sebagai manusia Ya terutama Gue kalau menyadari Bahwa Gue ini Orang yang kecil Lemah Dan tak berdaya Jadi nggak layak banget Gue menyandang nilai 100 Menyandang jawara Itu gue Nggak ya Jadi kita harus Porsikan diri kita aja Dalam posisi yang Gimana lah Kalau memang kita benar-benar Bagus ya Anggap aja 95 Atau bahkan 90 Nah pasti ini penting ya Menjaga fokus kita Dalam bekerja Yang bawa-bawa Terutama ya Kita perlu menjaga fokus Jangan ngantuk di jalan Membahayakan Membahayakan diri kita Membahayakan pelanggan Membahayakan juga Orang lain yang ada di Sekitar perjalanan itu Lanjut Yang kedua Adalah Ciptakan histori perjalanan Oke Gue bilang ini Adalah Untuk memperluas wilayah ya Gue oke lah Akan mencontohkan diri gue sendiri Karena gue Di wilayah Jabodetabek Ya Jabodetabek Mungkin kalau teman-teman Yang udah Mengikuti live Ngebit gue Dari misalnya Pertama kali gue bikin Ya video ini kurang lebih Mungkin 6 bulan yang lalu Ya gue juga Udah Nggak terlalu ingat gitu Udah berapa lama Ya mungkin 6 bulan yang lalu Sampai hari ini Bahkan sampai Berapa saat lalu juga Gue tuh bener-bener memperluas Memperluas wilayah gue Kalau Jabodetabek itu Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Itu nggak ada Yang gue belum pernah masuk Ke situ Nggak ada Itu gue Udah semuanya gue masukin ya Di Jakarta ya Udah bosan gitu kan ya Bogor Ya Bogor Kalau dinilai dari 100 Ya mungkin 5% aja lah ya Ke wilayah-wilayah Bogor ya Baik kabupaten Maupun kota Gitu Depok Ya 10% lah Depok ya Jarang-jarang Tangerang Ya 15% mungkin Karena dulu juga Gue banyak di wilayah sana ya Tangerang Selatan Terutama Lalu ya Jakartanya 40% Dan Bekasi 20% ya Karena Ketika sekarang gue di wilayah Pulau Dukang Ini sering banget ya Dapet ke Bekasi Kemarin Di Hari Selasa dan Rabu Gue Finish di Bekasi Bahkan Di hari Rabu Terus seharian Main di Bekasi Baik kabupaten Maupun kota Sama sekali Tidak menyentuh Jakarta Sedikit pun Tidak ada Dapet organ ke wilayah Kota Madia DKI Jakarta Tidak ada Semuanya pure Bekasi Nah kita harus siap Dengan segala macam Konsekuensi tersebut Kalau kita cuma pengennya Ya kalau pengennya Jakarta-Jakarta aja sih Mending ya Kadang ini Kadang ini Udah Jakarta ini kan gede ya Bisa dibilang dari Timur ke barat itu ya Sekitar 30 km Utara atau selatan juga Sekitar 30 km Kadang-kadang Maaf-apa aja Apalagi kalau temen-temen yang di kota-kota kecil gitu ya Pengennya di kota situ aja terus Nah ibaratnya ini sama nih Kayak orang-orang di Jakarta yang pengennya Udah di kecamatan situ aja terus ya kan Kalau gue dulu ketika Di Jakarta Selatan ya Banyak lah Pasti dominan Gojek pengennya Kebayoran lama aja Kebayoran baru Udah gitu-gitu aja Kebayoran lama Kebayoran lama Kebayoran lama Kebayoran baru Ya udah gitu Ditambah lagi cerita lagi ke temennya Udah main di sini aja enak nih Main di sini aja Main di sini aja rame Main di sini aja enak Main di sini aja enak Rame gitu ya Nah memang benar Bahwa kalau rame Kita harus berbahagia sama temen kita Tapi nanti kalau ketika Melihat temen kita lebih rame Ya jangan Ngiri gitu ya kan Kadang-kadang Wah Gue udah nungguin di sini Nggak masuk-masuk lagi Dia yang dari jauh sana masuk Nah itu kan pasti ada rasa gitu Makanya Kalau kalian misalnya punya Spot bagus Atau gimana ya Gak apa-apa gitu kan Saat ini sih Udah gak berpengaruh ya Mau ngajak-ngajakin orang Gak gimana gak masalah Nanti kalau udah rame Itu baru mungkin akan jadi Bermasalah ya Karena semakin tingginya orderan Semakin banyak orang Di wilayah tersebut Akan menurun Apa namanya Kesempatan kita Untuk mendapatkan order Di zaman lalu ya Ojek itu menciptakan Namanya tambahan poin Tambahan poin Di wilayah-wilayah tertentu Itu numpuk banget Orang di sekitaran wilayah Tambahan poin Itu doang Kenapa? Karena cita-citanya Pengen cepat tumpuk Pengen cepat bonus ya Alhasil Yang di pinggiran justru Lebih cepat Dibanding yang di tengah kota Karena orang semua Mau kesana Mau kesana Pengen cepat Pengen cepat Sebenernya sih Jangan lah Pengen cepat-pengen cepat Kita nikmatin aja Perjalanan kita Menciptakan histori itu Penting banget ya Jangan Disitu-situ aja Lagi Disitu-situ aja Lagi Jangan takut Jangan takut sama orderan Wah Dimasukin gosen Jauh Wah Takut Apalagi yang gofood ya Ah gofood jauh 5 kilo 6 kilo Ngapain orang gue Biasa masuknya 2 kilo Sekilo Meter gitu ya Wah Jangan sih Kalau bisa ya Kayak gitu Semua yang kayak begitu Akan ada masanya Tapi orang yang Menciptakan histori Secara luas Dimanapun dia berada Itu bisa dibilang Akan Abadi ya Dan Pastinya mentalnya Juga udah terbentuk Bahwa Gue akan fighting Dimanapun gue berada Ya Penting diingat Bahwa Kita Adalah Bosnya Gojek Gojek Udah nyiapin order Buat kita Kita Tinggal ngambilin doang Kapanpun kita siap Dan kapanpun Kita mau Biarkan aja Gojek yang pusing nyari orderan Bukan kita Kita yang dikasih order Kita ambil Jangan kita dikasih order Kita ah gak mau Kita maunya yang ini aja Ah gak mau Emang benar Kita adalah mitra Kita berhak juga memilih Dan sama Gojek adalah mitra juga Menganggap kita mitra Gojek juga berhak memilih Driver mana Yang mau gue pilih Ya kan Nah apakah Gue dipilih oleh Gojek Gak tau Apakah kalian dipilih Gojek Gak tau juga Yang pasti Gue memilih Gojek Apapun yang Gojek kasih Gue akan ambil Gue akan usahakan lah 90% dari orderan yang Gojek kasih Akan gue ambil Namanya kalau melewatin Ya Gue gak Bisa Apa ya Memastikan bahwa gue akan Ambil semuanya Enggak Karena Balik lagi tadi Fokus akan menurun Apalagi kalau kita Misalnya tenaga yang masih banyak Wah untuk mengeluarkan tenaga Lebih ekstra Itu kayaknya Hemat-hemat dulu ya Apalagi udah terlalu malem Mau dimintai tenaga lebih lagi Wah udah gak ada Gitu ya kan Gak apa-apa Usahakan lah 90% Karena gak mungkin 100% Kesempurnaan Hanya Milik Tuhan Oke itu aja Kesimpulannya Ada dua tips tadi Luaskan Luaskan Wilayah kalian ya Wilayah habit kalian Jangan sedikit-sedikit aja Dan Fokuslah kerja saat udah keluar Rumah Jangan Males-malesan Karena Keluarga kalian Ya di rumah Itu menunggu rezeki kalian Mendoakan kalian Terima kasih Buat kalian yang Sudah bersedia Menyaksikan video ini Dari awal Sampai akhirnya Juga yang like Dan share Sangat membantu banget Bagi gue Mengembangkan channel ini Semoga bermanfaat ya Buat kalian Apa yang gue bagikan ini Meskipun Secara gue Perhatikan Kalian Banyak kurang suka Mungkin dengan tips-tips ini Karena memang gue terkenal Gak ngasih tips Tapi Gue akan mencoba Ini Mengeneralisir aja Berdasarkan apa yang Gue lihat Tentu juga Yang gue alami Gak bosan-bosannya ya Gue ingatkan kepada kalian Bekerja seperti tuyul Gak perlu kelihatan Gak butuh jabatan Gak gila ujian Gak usah cari perhatian Yang pasti hasilnya jelas Kelihatan Sampai jumpa di video berikutnya Semoga kalian semua selalu Diberikan kesehatan Untuk bisa ngebit setiap harinya Diberi kemudahan Kelancaran Baik dalam orderan Maupun perjalanannya Begitulah Gojek Pasti Ada jalan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya